Intro Halo, jumpa lagi bersama host paling kece se-youtube finansial ku Kenapa? Nggak, nggak apa-apa Sama saya Mario Dan kali ini episode-nya spesial sekali karena kita kedatangan CEO dari Instanet Mas Rizky Wirogo ya namanya Iya, betul sekali Untung nggak lupa namanya Oke, langsung aja Boleh share nih Mas, Rizky Wirogo itu siapa Terus journey-nya dari awal sampai bikin Instanet Oke, ya sebenarnya saya dan kawan-kawan Instanet, ini Bang Mario Berawal dari mahasiswa yang biasa-biasa aja sebenarnya Mahasiswa UI ya? UI UI biasa-biasa aja Yang biasa banget malah Nah, kebetulan kami berlatar belakang jurusan yang sebenarnya nggak banyak orang tahu ya Ilmu perpustakaan Nah, lucu kan iya Ia, iya Cuma di sini kami melihat sesuatu yang harus kayaknya bisa nih kita solve Kita berawal dari cuma ya kecil-kecilan lah, ngasih-ngasih riset-riset sekunder, jurnal, data segala macam ke orang-orang yang membutuhkan Itu apa namanya kita punya skill kayak gitu, emang di ajarin waktu di kuliah Dan akhirnya kita bentuk suatu ya perusahaan lah dengan bantuan UI pada saat itu Kita jadikan Instanet yang awal-awal dan kita juga udah punya klien dari Sumatera sampai Bali waktu itu Wih mantap Sekarang sampai se-Nusantara bisa ya? Belum sih Belum ya Tetap aja belum Nah, itu Instanet yang awal-awal tapi kebetulan memang katanya karena modelnya kita bekerja tanpa punya platform, tanpa punya apapun Jadi cuma berdasarkan jasa skill kita aja banyak orang bilang itu nggak scalable Oke Banyak orang bilang nggak scalable Scalable itu apa ya? Boleh di-share? Oh iya, scalable itu tidak bisa menjangkau banyak orang gitu Clientnya nggak bisa banyak-banyak Jadi tersegmen dan cuma bisa mampu sedikit dalam perharinya Terus berdirinya kapan Instanet? Nah Instanet ini sebenernya kalau dari bisnis model yang lama ini sebenernya kita dari tahun 2016 Oh dari jaman kuliah dong? Iya, masih kuliah kita di Instanet Dan setelah lulus kuliah kebetulan kita lepas dari UI kita ketemu sama Telkom Clientist Indigo Oh Dan makanya bisnis Instanet berubah jadi kita jadi perusahaan pemasaran Sebenernya nah pemasaran ini kan ada dua tuh Kalau misalkan di teori tuh ada cabangnya ada riset pasar sama iklan Nah kita menjangkau itu dua-duanya Wih mantap kali Ya itu Instanet as a platform menawarkan apa aja produk sama jasanya Oke, nah kita punya platform namanya instanetstreetinsight.com Ya Jadi platform itu sekarang kita gather data, menyediakan data untuk di pelanggan oleh perusahaan Gitu Jadi datanya data apa aja sih Kita punya data-data kependudukan, kita punya data-data bank, asuransi segala macem Nah nanti perusahaan-perusahaan adalah pelanggan Nah nanti karena kita juga ada menu riset, report-report riset yang udah kita lakukan akan ditaruh disitu juga Tapi mesti berlangganan dulu Mesti berlangganan dulu dong Gitu Nah sekarang platformnya masih baru jadi banget tapi bang Mesti baru banget jadi Dan bentar lagi akan kita launching untuk bisa dilanggan Oke Berarti eksklusif di content funder and money nih Iya lah Pengumuman Iya dong Siap Terus untuk bisnis modelnya berarti tadi ada research ada berlangganan juga Jadi ngelayanin research orderan juga by orderan Iya Oh iya sorry sorry kita jadi ada tiga tuh Ada tiga Ada tiga Kawan saya Yang pertama berlangganan instanetstreetinsight.com Oke Itu kita nanti bakal up to date tuh tiap kuartal ketika ada data keluar baru kita masukin situ Yang kedua kalau misalkan ada kebutuhan riset seperti survei, riset pasar, riset kompetitor Kita juga bisa melakukan Karena kita bekerja sama dengan suatu lembaga penelitian lah yang besar namanya di Indonesia Sebut aja Gitu Apa Sebut aja namanya Kurang enak lah itu dapur Oh kurang enak Gak tau jadi sponsor gitu Yang eksklusif kan tadi aja tuh bang Oke Terus Yang ketiga Kita ada iklan Iklan Nah kita sekarang bekerja sama dengan salah satu perusahaan pengiklanan Yang iklannya itu ada di komputer lain Sama di Garbuto Oke Jadi kita punya akses disana juga Gitu Jadi tiga ya Terus tadi menarik yang data itu Digathernya dari lembaga yang valid atau dari research sendiri atau gimana Nah sebenernya kalau misalkan untuk gather data Kita itu dari lembaga yang valid juga bang Oh Gitu Dan kita juga Melakukan survey kecil-kecilan untuk data-data yang sebenernya Oke susah didapet nih Kalau misalkan sama Lembaga-lembaga gitu Lembaga-lembaga yang valid Nah kita juga gather data sendiri Tapi jangan khawatir Karena Kevaliditannya Kita jamin Oke Gitu Untuk berlangganan To the point aja berapa mulai harganya Aduh Kita sih rencana buka harga 500 ribu doang bang Per bulan Apa? Per bulan Per 6 bulan atau per 3 bulan Per bulan kita belum tahu Yang jelas kita harus gitu Murah banget sih Oke Rencananya sih kemarin ngomong Per 6 bulan sih Oke Terus kalau research orderan Mulainya dari berapa tuh Variatif ya bang ya Variatif Variatif kalau research orderan itu Bisa Karena kan mungkin startup atau pengusaha pemula ini Pengen research pasar juga Buat bikin brand atau produk market fit Misalkan mau pakai jasa instanit Mulai dari berapa nih Biar mereka nabung dulu nih Kita mulai dari 25 juta deh 25 juta Sudah bisa pakai jasa researchnya Iya Tapi itu lengkap Dari mulai Apa namanya Kita bikin nanti bikin reportnya juga Kita bikin Apa namanya Ngasih tahu juga Gimana nih cara-cara yang Untuk memecahkan masalahnya Narasinya juga ada ya Narasinya juga ada ya Iya narasinya juga ada gitu Nggak sembarang kita Reset terus ngasih data Jebret Terus mentah aja gitu Enggak Semuanya udah ada Ya jasa ngolah skripsi Iya Ini datanya lu baca sendiri Ini nggak Bisa lupa ya Kesian bang pusing bang Ya Oke Nah selama menirikan instanit ini Ada tantangan Atau misalkan kegagalan yang pernah dialami Kegagalan Tantangan Pasti banyak ya bang Namanya juga startup life Ya Yang pertama Masalah Kita di Ini Kepercayaan Jadi Perusahaan-perusahaan Karena bisnis kita B2B kan bang Perusahaan-perusahaan itu Sulit gitu untuk percaya Ke Startup Karena masih sumur jagung Karena masih sumur jagung Apalagi ini mainannya udah reset Gitu Nah makanya kita harus Meningkatkan trust itu loh bang Trust perusahaan Nah itu yang itu yang susah banget gitu Dan yang kedua Itu dari timnya sendiri sih Karena tim itu kan Kita kan latar belakangnya Ilmu perusahaan Jadi untuk riset yang Terlalu detail Survei segala macam Kita harus belajar lagi Jadi walaupun kita punya Lembaga validator juga Cuman tetap aja kita harus bisa dong bang Oke Gitu Ada kisah sukses nggak Klien yang pernah diserve Kisah sukses klien yang diserve Sebenernya untuk saat ini Karena kita masih baru banget Kita masih ongoing sih Belom-belom Bisa Saya ceritain sukses apa Karena emang Jangkanya panjang Panjang Kalau riset itu bisa 3, 4, 5 bulan Soalnya Oke Terus untuk Barrier to entry Ke business research ini Gede apa kecil ya Terus kompetitornya Apa udah banyak atau belum Nah Sebenernya Kompetitor ya bang ya Kompetitor itu kita Udah banyak sih Sejujurnya gitu Cuma Disini kita bisa menawarkan harga yang bakal jauh banget lebih murah Daripada Kompetitor kami Gitu Tapi Dan juga kita ngambil segmen pasarnya juga Beda sih bang memang Kalau kompetitor kami itu Ya perusahaan yang riset adalah perusahaan yang Revenue nya Profit nya udah besar banget Makanya dia bisa riset Mampu untuk Melakukan riset Nah sementara kalau perusahaan-perusahaan yang kecil Itu kan Apa namanya Agak sulit ya bang ya Nah kita mengajar pasar-pasar yang Tier Satu Bawahan dikit gitu kan Oke Terus untuk Apa namanya Cara Orang order di platform Instanit Gimana caranya Cara order nya Atau berlangganan Atau Mau beriklan Tadi kan ada riset Kemasaran ada iklan Oke Nah kalau untuk Melanggan Instanit Insight Itu langsung aja datang ke website nya Instanitriptinsight.com Nanti langsung klik subscribe Subscribe Iya Kayak Youtube aja bang Oke Mau subscribe bayar dulu ya Bayar dulu Ada trial-trial nya Nanti gampang cincai lah bang Buat Indostarter Buat member Indostarter Cincai lah Gitu Nah terus untuk Kalau untuk riset Itu juga tinggal buka Instanitriptinsight.com Silahkan klik Custom Research Kalau mau custom research Tinggal Apa namanya Isi form nya Nanti kita yang hubungin Oke Ini pertanyaan mungkin Penting ya Penting Mengapa riset itu penting bagi bisnis Mengapa riset itu penting bagi bisnis Dan sehingga bisnis itu Harus pakai jasa Instanit Why Iya Jadi Kenapa riset itu penting Karena Perusahaan itu Harus Memiliki Data Harus memiliki informasi Untuk Dia scale up Untuk dia Mengembangkan perusahaannya Untuk pengambilan keputusan juga bisa Untuk pengambilan keputusan juga bisa Gitu Nah Dengan menggunakan Instanit Kita bisa ngasih rekomendasi Kita bisa ngasih data Kita bisa ngasih informasi Ke arah mana sih Perusahaan ini Harus berkembang Dengan benar Jadi misalkan gini bang Liset pasar lah katakan ya Misalnya Ini ada suatu Lembaga pembiayaan lah Pembayaran Dia buka cabang di Makassar Hmm Ini Kisah salah satu klien kami ya Hmm Nah itu Tiba-tiba Tiga tahun Tutup 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 Kenapa Karena Di Makassar udah banyak lembaga pembiayaan lain yang dia nggak tahu Hmm Selama ini Lembaga pembiayaan itu cuma Jadi misalnya Oh A buka di Makassar B buka di Makassar C buka di Makassar Kita harus buka juga di Makassar Gitu Ikut-ikutan Ikut-ikutan Bukan based on data Betul sekali Jadi Misalnya Dia buka aja Di Bengkulu misalnya Nah Kenapa di Bengkulu Karena A, B dan C belum main disana Tapi pasar-pasarnya Kredit macetnya juga dikit Gitu Pak Rizky banyak Oh Jadi point of view yang berbeda lah ya Data itu ya Iya Oke Ini masuk ke perencanaan keuangan Siap Siap Menurut Pak Rizky sendiri Perencanaan keuangan Baik pribadi Maupun untuk bisnis gimana Penting nggak Dan cara yang udah pernah Bapak jalanin Buat pribadi sama Yusandit gimana Penting sih Penting banget Bang Karena kan kalau Perencanaan keuangannya Amburadul gitu ya Pasti Bisnisnya juga amburadul Hmm Kita nggak bisa Menjalankan operasional Sebagaimana mestinya Kita nggak bisa Eee Mengembangkan bisnis lah Kalau kesini Terbentur duit Karena abis buat hal yang Kita lupa buat apa Misalnya kalau nggak direncanain dengan bener kan Sama juga kayak Pribadi sih sebenernya Harus nabung Harus nabung Harus nabung Dan kita lease gitu ya Biasanya sih kalau Instanet tuh Masih pakai Excel gitu sih Bang Konvensyional sih Oke Di Finansialku sendiri ada aplikasinya nih Oh Aplikasi perencanaan keuangan yang bisa diunduh gratis di Google Play Gratis ya Bang ya Gratis 30 hari pertama Iya Iya Jadi ya emang kita Kenapa berbayar 35 ribu sebulan atau 350 ribu setahun Atau kalau perhari cuma seribu perak doang Ya karena kita mengembangkan fitur-fitur yang sangat berguna untuk Menencanakan keuangan baik pribadi maupun bisnis Jadi let's say suka nyatet keuangan Ya kita bisa disini nyatet keuangannya nih Jadi misalkan uang masuk Kategorikan sebagai apa Uang keluar kita kategorikan sebagai apa Nah terus disini juga dilengkapi nama fitur upload stroke Oh itu buat foto stroke tuh Bang ya Ya buat foto stroke, kwitansi Jadi ada dokumentasinya Nah tadi saya denger kan pakai Excel tuh Iya Nah disini kalau nyatet di aplikasi finansialku Sudah input sama Excel nya Oh bisa export Tinggal export ke PDF atau Excel Jadi harus keluar masuk uang Itu udah bisa dibuka dan bisa langsung di share Ke sesama tim Nah tuh Tanggal, akun, kategori, keterangan sampai nominalnya Oke oke Kalau uang keluar masuk Gak cuma itu Kita ada Buat rencana keuangan Buat life plan nya Itu misalkan ada kalkulator Misalkan mau nikah nih Udah nikah belum? Belum Belum dua kali ya Nah ini bisa Kita hitung Berapa aja sih biaya-biaya yang kita butuhkan Dari Lamaran Pre-wedding Undangan Sampai liburannya Bisa dihitung Dan kita kasih tau nanti Nabungnya berapa sih setiap bulan nya Gitu Jadi perencanaan keuangan nya dapat Selain itu ada fungsi budgeting juga Buat ngebatasin pengeluaran tiap bulan nya Oh Jadi kita alert Nanti di budget 2 juta Toto udah 1 juta 800 Oh 200 ribu lagi nih mau habis Ada notifikasi nya Terus Juga ada financial head check up Yang fungsinya Check up lah Maksudnya udah ideal atau belum Kondisi keuangan nya Oh Plus fitur kita Satu lagi Last but not least Itu ada Tanya perencanaan keuangan Yang kita tau Kalau perencanaan keuangan Lumayan mahal Nah ini cukup artikel 50 ribu Bisa tanya jawab Sama perencanaan keuangan Oh konsultasi gitu Konsultasi Nah Jadi Ada artikel nya juga Ada pencatatan Ada budgeting Ada kalkulator kredit Sama investasi Sampai tanya jawab Perencanaan keuangan Di dalam 1 aplikasi Mungkin ada Mau di share Kontak nya Kalau mau hubungi instanit Atau Pak Rizky Bisa hubungi kemana Oke Kita Biasanya lewat website Streetinsight.com Ya Kita juga punya Instagram Instanit.com Isinya konten-konten bermanfaat Kita pendidikan masyarakat Ya Sama dengan Youtube nya Instanit Media Terus kalau misalkan mau hubungi saya Bisa lewatiin Rizky Wirogo Oke Ada Pesan-pesan penutup Buat teman-teman Pengusaha pemula Atau misalkan Yang mau riset Ya Jadi gini Teman-teman Finansialku Finansialku kan ya Iya Jangan menyempelkan riset Karena Riset itu Akan membawa Suatu perusahaan Ke arah yang Bener-bener Ingin dicari oleh perusahaan tersebut Nah Selama ini Banyak perusahaan besar Yang mereka semakin maju Semakin kaya Semakin banyak duit Karena Mereka riset Gitu Nah Banyak perusahaan kecil Yang menyepelekan riset Ibaratnya cuma Ya Ngeraba-ngeraba doang lah Gitu Akhirnya Kejebu mereka Kecemplung dimana tau Akhirnya duitnya Abis Nah Dengan riset Investasi jangka panjang Oh Investasi jangka panjang Untuk Mengembangkan bisnisnya Sementara iklan Adalah investasi jangka pendek Karena langsung datang Lain Makanya pake dua-dua jadi Instanip Pendek panjang ada di Instanip Ada semua dong Siap Sampai jumpa di episode Founder & Money berikutnya Jangan lupa like Subscribe Bunyikan lonceng Comment Kalau misalkan ada request Mau siapa nih Mau saya interview Terima kasih Sampai jumpa di episode Founder & Money berikutnya Terima kasih Bro Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax